Intro Baik, kita masih di Grand Final Stand Up Comedy Indonesia Let's go! Selamat datang di putaran kedua Grand Final Tepuk tangan dulu semuanya Nah, pada babak ini si G. Pamungkas dan Gilang Baskara gak bisa tampil biasa-biasa aja Karena mereka akan diganggu, akan dihekel istilahnya Dalam dunia profesional, umumnya ketika diatas panggung kadang-kadang ada yang suka hackling Dan bagaimana kita bereaksi terhadap hackler tersebut Menunjukkan kualitas seorang komik juga ya, ini tantangannya Tapi mereka tetap harus ngeluarin materi Jadi mereka akan dihekel oleh tim lawan? Betul, jadi kalau misalkan gue kan G. Pamungkas Mereka akan ngehekel Gilang Oh, tim gue karena mendukung Gilang akan menghekel G. Betul sekali, jadi kita lihat bagaimana kita mulai dari komik pertama Ini dia, Gilang Baskara! Apa? Cek, 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 cek surat Mas, boleh diputar dikit? Oke, kamera ini And action! Gilang itu Baskara Pakai BH Gilang itu keriting Keriting itu rumit, rumit itu cerdas Gilang, cerdas Gilang itu... Wow, wow, wow Gilang itu analitis, dia tuh materinya pengamatan gitu Jadi semua dikupas Gilang itu ibarat belut, licin Dan bikin geli lawannya Gilang itu, cek, cek Udah mau jadi juara ya Lang Gak apa-apa Gak apa-apa deh, gue dibawa deh Kita nyanyi aja? Ayo kita nyanyi aja lah Satu, dua, tiga Kuk sudah Kuk katakan Untuk sekian sekali Pastilah dirinya Untuk jadi Terus, dua, dua, dua Itu gila Wow, wow, wow Ini yang penting Gilang Baskara Harus juara stand up komedi Indonesia season 2 Let's Break Black Selam malam lagi Kalo yang tadi tuh, yang pertama kan keluarga bayaran ya, yang itu juga bayaran cuma rada kurang bayarannya emang. Apalagi yang megang mic tadi ya paling depan. Yang tadi bayar banget. Dikit lagi dapet uang. Gak jadi, juara tiga. Gue udah 12 minggu berarti ya syuting stand up Kompas TV dan selalu ada yang mengganggu pikiran gue. Kalo untuk yang di rumah mungkin gak tau ya, tapi kalo yang live itu ada yang namanya floor director ya kan. Sebelum mulai dia selalu ngitung, 5,4,3,2, wooo. Itu adalah ciri-ciri orang yang waktu SD matematiknya gak lulus. Mereka ngitung mundur gak pernah beres. 5,4,3,2, wooo. Gilang, gilang, lucunya masih lama gak sih? Yuli tingginya masih lama gak? Kelahiran 86 udah 2012 segitu aja tinggal. Tapi orang-orang yang tipe ngitung gak pernah beres itu ada dua pekerjaan ya. Yang pertama floor director kayak tadi. Yang kedua adalah menjadi instruktur senam. 5, 6, 7, cukup pasti kan? Gak pernah dilanjutin. Tapi gue lagi sebel ya sama acara-acara program di TV. Gilang, gilang, sorry. Suara dari mana itu? Gilang, sorry. Gue cuma pengen hai-hai sama istri gue aja. Halo mama, dadah. Udah silahkan. Ketahuan di rumahnya gak harmonis ya. Pasti tempat umum, hai. Di rumah musuhan lagi pasti. Program TV, kemarin ada yang nayangin live pernikahan artis. Ada yang lihat? Itu ditayangin live. Anaknya SBI aja nikah gak gitu-gitu amat coba. Luar negeri yang live itu royal wedding. Anak kerajaan. Di Indonesia yang live biasanya paling kan sepak bola ya. Ini pernikahan live. Itu pasti harusnya ada komentatornya kayak sepak bola ya. Oke yang laki-laki udah mulai melakukan ijab kabul. Apakah akan diterima? Diterima apa? Kan ada sah, sah saudara-saudara. Dan itu katanya ratingnya paling tinggi. Belum pernah ada TV yang mendapatkan rating dan sharing setinggi itu. Dari acara pernikahan live. Gue takutnya ntar harusnya ada pernikahan live ada perceraian live. Iya gak? Oke ini udah talak satu. Talak satu. Dikit lagi talak dua kayaknya. Dikit lagi talak dua. Oh rujuk lagi ternyata. Gak jadi jadi berita. Gak jadi masuk infotainment. Gak jadi dapet iklan TV-nya ya. Kasian. Dan kalo pingin lebih tinggi lagi ratingnya. Selain ada pernikahan live ada. Malam pertama yang live harusnya. Gitu rating nembus kemana-mana pasti ya. Tapi program TV di Indonesia juga banyak yang mengeksploitasi kemiskinan. Ada program TV yang dia ceritanya dia ke desa. Gak pura-pura sih dia ikut. Ikut ibunya bekerja gitu ya. Sedih. Nangis terus kerjaannya. Sebenernya orang miskinah tuh gak sedih-sedih amat. Yang bikin sedih itu hostnya. Pasti dia biasanya ikutin kerjaan ibunya kan. Misalnya ibunya kerjanya lagi nyuci batu. Atau nyuci kerbau. Atau nyuci uang. Nyuci kering. Gak tau nyuci apa aja ya. Lagi nyuci kerbau gitu ditanya. Bu setiap hari kerjanya nyuci kerbau. Iya. Berapa penghasilannya sehari? 30 ribu. Kalo lagi sepi cuma 10 ribu. Belum lagi ada anak lima yang harus dihidupi gitu. Disorot biasanya di zoom ibunya kan. Itu entah di zoom entah apa. Kameramennya emang deket ke mukanya kali ya. Ibunya santai aja jawabnya kan. Anak saya lima penghasilannya 10 ribu sehari kali. Pas disorot ke hostnya entah kenapa dia yang nangis. Ibu kasihan banget. Malah cukup 10 ribu lima anak bu. Ibunya disorot biasa aja tetep ibunya. Iya emang biasa kayak gini. Akhirnya ibunya yang kasihan ke hostnya. Kasian ya mbak. Yang sabar mbak. Kau jangan nangis. Kalo mbak nangis terus aja gak kuat. Iya iya nanti saya cari pekerjaan yang lebih bagus deh. Biar mbak gak sedih lagi ya. Lang-lang. Lucu. Saya yakin kamu juara 2 malam ini ya. Dia belum tau. Yang juara 2 itu yang 50 juta. Yang juara 1 itu 25. Susah nih mbak gitu lomba-lomba jadi juara 2 sekarang nih ya. Lebih susah peng. Tapi apalagi juara 4 gak dapet apa-apa. Dukasihan lagi. Tapi emang salah satu dari keuntungan kita ikut stand up kompas TV. Terutama yang 2 besar. Kau liat dari season 1 adalah dapet program. Iya gak? Gek mungkin bakal kayak mas akbar atau karyan ya. Dapet acara talk show gitu gitu. Belum pasti. Kalo gue udah pasti. Mas Indra Yudh disini udah bisikin ke gue. Gilang nanti kamu udah biar sini bakal dapet program. Kalo kayak programnya Rian sama akbar cuma tayang seminggu sekali kan. Kamu akan tayang setiap hari. Program apa mas? Azan maghrib. Keren banget. Itu seminggu 7 kali tayang terus loh azan maghrib. Dan gue bakal ada selalu ada disitu. Dan ini bukan sekedar azan maghrib lang. Ini azan maghrib live. Jadi gue akan syuting stripping. Stripping gue syuting. Udah maghrib ke studio. Pura-pura biasanya kan jalan ya kan. Kecipratan mobil. Aduh sabar. Ambil wudhu. Ambil wudhu. Sholat akhirnya. Dan gue yang mengusulkan ya. Mas Indra gimana kalo Kompas TV azannya gak cuma maghrib. Tapi 5 kali sehari azan semua ada. Itu sinetron kalah semua sama gue kan. Bayangin sehari gue 5 kali tampil. 5 episode dalam sehari. Seminggu 35. Sebulan 150 episode. Gila bayangin. Dan yang gue seneng lagi buat program ini. Terutama program azan maghrib. Ntar lagi bulan puasa. Itu program azan maghrib. Rating and sharingnya bakal lebih tinggi daripada program pernikahan tadi pasti. Sekian terimakasih. Nama gue gila. Aku merasa. Pertama bagus. Tapi ini berkembang gitu. Kamu tetep bisa menjaga. Apa namanya. Emosi kamu gitu. Padahal saya tau pasti kamu deg-degan banget. Tapi kamu santai. Apa deg-degan? Apa santai beneran? Santai. Deg-degan. Yang bener yang mana? Saking deg-degannya bingung nih santai. Bingung ya. Gak. Materi kamu lompat-lompat gitu. Tapi. Ehm. Kamu tau. Kapan berhenti dan kapan memberi klimaks. Kemudian ganti ke materi yang berikutnya. Jadi. Ehm. Apa ya. Ngalir dengan baik gitu. Ehm. Saya suka. Saya lebih suka yang kedua ini malah daripada yang pertama. Oke. Terima kasih. Thank you. Yuk. Energinya beda banget ya dibanding yang pertama. Kalau sekarang lo kayaknya lebih mendemand stage ini gitu. Lo maju-maju ke depan. Kalau pertama kan agak-agak ke belakang gitu. Dan. Kalau gue ngeliat. Ehm. Bakat lo dalam mencari hal-hal remeh ini. Lalu membuat lo jadi istimewa dan lucu. Itu luar biasa banget. Dan gue yakin banyak banget komik. Dan. Gue gak tau apa ada orang lain yang secermat dan secerdasal untuk. Apa ya menyulap bahan-bahan remeh ini. Dan gue yakin penampilan lo malam ini. Bakal banyak banget membuat banyak komik merasa kerdil. Karena buat gue keren banget. Terima kasih. Bilang. Ya. Ehm. Wah mungkin tetap santai rileks itu yang membuat. Apa tenang gitu. Menyikapi semuanya dengan baik. Menyikapi hackling bahkan bagus banget. Mulus banget. Satu hal. Mungkin bukan hanya sekedar menjawab hacklingnya. Tetapi ketika kembali pada materi utama. Sama sekali gak ada pengaruh. Dan kamu bisa meneruskan itu dengan baik. Itu menurut saya konsentrasi yang amat sangat tinggi pada. Bagus sekali. Terima kasih. Satu hal lagi. Ada yang saya suka banget. Penguasaan medan. Ketiga semua penonton ketawa kamu dengan sabar menunggu ketawa sampai selesai. Baru masuk ke bahan yang berikutnya. Dan itu ciri penampil yang baik. Kompor gas. Terima kasih banyak. Oke tepuk tangan untuk Gilang. Baskara!